Oke kita sambut Bapak Dharma Satria Halo Shalom Selamat siang Apa kabar? Bia kabar Luar biasa baik Ya luar biasa baik Puji Tuhan Terima kasih ya Mas Dharma sudah hadir Kesempatan ini Dan mau berbagi dengan teman-teman Nah Mas Dharma Mungkin mulai bisa dibagikan kepada kami Diceritakan dari mulai latar belakang dulu ya Bagaimana dulu Anda menjalankan kehidupan Sebagai iman yang bertolak belakang dengan kekristenan Anda bisa jelaskan seperti apa dulu kehidupan Anda Di dalam agama yang lama Silakan Mas Dharma Ya terima kasih Selamat sore Salam buat semuanya Dama syaitra dari Tuhan Yesus Bagi kita semua Amin Haleluya Berkenalkan nama saya Dharma Satria Kusama Untuk yang saat ini Dari Jadi saya dulu lahir dari keluarga muslim Dengan nama asli Ahmad Nurkolil Lahir di Banyuangi 2 November 83 Saya di keluarga dididik dengan pengajaran-pengajaran sebagai seorang muslim yang baik Jadi mulai dari kecil kita dibimbing dengan mengikuti Mengaji Bukan sampai di pondok santrin Tapi kita di desa itu ada musloh-musloh yang mengajarkan untuk Tentang ajaran Islam Jadi saya disitu belajar dari mulai membaca Terus ilmu-ilmu yang Dasar-dasar untuk Keimanan sampai Berapa lama tahun Sampai SMP Sampai SMP Jadi Beberapa tahun saya disitu Untuk belajar dari Dasar lah Setelah SMA Saya Melanjutkan di sekolah yang Basisnya Islam juga Jadi ilmu-ilmunya saya ditambah di waktu saya sekolah di SMA Sampai setelah lulus SMA Saya masih bisa Ya mungkin bukan secara Khusus Belajar di pondok santrin Tapi dari Ilmu-ilmu yang ada pengajian-pengajian Atau kotor-kotor dari agama-agama itu Agama Islam yang Kita selalu ikuti Jadi sampai di Usia 23 tahun 24 tahun saya itu tetap Masih aktif Mengikuti segala sesuatu yang Diajarkan oleh Agama Islam Di usia 23 tahun Saya kenal dengan Yang sekarang jadi istri saya ini Dia adalah seorang Mu'alaf Dulunya dari Kristen juga Yang menjadi mu'alaf Ikut Ikut batang suaminya Dulu dia itu adalah Seorang istri dari Bekawe Di umur 23 Waktu itu Dia bercerai Belum bercerai dengan suaminya Waktu itu saya belum Kenal dengan istri saya Setelah 23 tahun saya Berkenal dengan dia Terus umur 25 tahun Saya putuskan untuk Menikah Tapi itu Keluarga saya Tidak setuju Dengan Segala yang di Apa namanya Dengan Siapa yang saya Karena istri saya itu Menutupannya adalah Seorang janda Jadi Dari keluarga saya itu Pikirannya Begini Mungkin saya itu Pernah-pernah Karena secara teori Jelas istri saya itu Seorang janda Punya anak Terus saya sendiri Masih Bujang Jadi Banyak hal yang harus Saya lalui waktu itu Dengan Segala yang saya Yakini Sebagai seorang muslim Saya bilang begini Saya minta kepada Orang-orang saya Bapak Mama Kalau memang saya ini Apa Istriannya Karena guna-guna Karena kita di Banyuang itu Ya lumayan lah Mungkin banyak orang yang bisa Yang sudah mengenal Kalau Banyuang itu lumayan Jadi dari situ saya Minta Tolong rukiah saya Dan teman saya itu Salah satu dari Putra dari Pemimpin Pondok Pesantren Bila begini Waktu itu Nama saya masih Ahmad Nur Kualir Jadi bilang Lil Nanti Kamu mau rukiah Saya carikan orang Yang biasa Mengrukiah Ya tolong Gus Saya bilang begitu Tolong Gus Kalau memang saya itu Murni Saya akan tetap Dengan istri saya Dan saya akan Apapun yang terjadi Saya siap Dan kalau memang Ini memang Karena guna-guna Saya pun Suga siap Saya akan tetap Di dalam keluarga Karena Berarti itu Cuman permainan Hal-hal yang tidak baik Jadi singkat cerita Saya dari Keluarga Dipersiapkan Dengan istilahnya Kayak Apa ya Karantina Jadi harus puasa Harus ini Iya saya lakukan Segala sesuatunya Karena memang Saya sudah terbiasa Dengan puasa Karena kita itu memang Sering-sering Dari kecil sudah Senin Kamis Nanti puasa-puasa yang Untuk menuntun Apa istilahnya Dalam Keyakinan kami itu Untuk mendekatkan diri Kepada Tuhan Kadang-kadang puasa mutih Dari situ Saya puasa Selama tiga hari Terus Dari Apa Waktu rukiah itu Sebelumnya tiga hari itu Saya puasa Setelah itu Dia yang datang itu Bilang begini Sekarang kita mau rukiah Jadi selama tiga hari itu Saya di rukiah Dan setelah tiga hari Di rukiah Saya bilang Bukan Ustaznya yang Bila kepada saya Begini Mas Ini bukan karena Guna-guna Ini asli Jadi Apapun yang mas Pikirkan Itulah Terserah Mau buat bagaimana Tapi yang ini Bukan masalah Guna-guna Seperti yang Saya tadi Kalau saya tetap Dengan istri saya Apa Ingat dengan Istri saya ini Saya Berangkat Atau keluar dari rumah Jadi orang tua Dengan terpaksa Atau bagaimanapun Saya akhirnya pamitan Makanya dari orang tua Makanya dari orang tua Bila begini Kalau kamu keluar dari rumah Kamu jangan pernah kembali Menghadap Atau istilahnya kayak Mengetuk pintu kembali Atau minta Tolong saya mau pulang Ya entah itu mungkin Karena orang tua Sangking sayangnya mungkin ya Jadi Takut kehilangan anaknya Tapi saya terus Pamitan Dengan orang-orang Yang di sekitar saya Kiri kanan itu Teman-teman Saya bilang Saya mau jalan Berangkat Nanti kalau sekali waktu Mungkin saya akan pulang Mungkin Karena memang Janjinya kan Kalau sekali keluar Jangan pulang lagi Ya sudah Saya berangkat Sampai di NTT Tepatnya di Di Rote sini Saya tinggal di sini Dari 2010 Dengan kehidupan Sebagai seorang Muslim Yang masih taat Sesusah-susahnya saya Di sini Karena memang berangkat Tidak membawa apa-apa Suman pakaian yang Ada di lemari Waktu itu berapa Bawa di tas Jadi memang berangkat Tanpa uang bersangon Istilahnya lah Karena memang tidak setuju Berapapun yang Saya punya Waktu itu Dengan istilah saya Bisa kumpulkan Untuk pas-pasan tiket Sampai di Rote Sampai di Rote sini Kehidupan kami Memang Ya tanpa Tunjangan apapun Juga lah Kehidupan kami Memang betul-betul Berantakan Karena kehidupan Memang Apa Saya sendiri Saudara tidak Ada Terus Pekerjaan Belum punya Sementara Anak-anak di sini Juga lumayan Ya sudah Apapun yang terjadi Saya berangkat Sampai di sini Dan Siap apapun Yang Pekerjaan Yang Tuhan berikan Mau jadi kuli-kuli Sudah Mau jadi apa Silahkan Itu pun Saya masih aktif Jadi kalau Setiap Jumat Tetap Pergi ke masjid Kalau setiap Subuh tetap bangun Dengan sholat Dan berdoa Sepanjang Setiap kali sholat Saya berdoa Tuhan Ya Allah Tolong Bukakan berkat Bagi saya Rezeki Bagi saya Hidup terlalu Susah di sini Kalau Ini Secara Saya sendiri Oke lah Gak masalah Tapi anak-anak Bagaimana Anak-anak masih kecil Kehidupan kami Seperti ini Waktu itu Sampai Ada pertolongan Dari Orang yang Di pasar Bila begini Mas Kalau mau Bekerja Tempat Pemotongan hewan Kalau berani Bagian bunuh hewan Jadi jagal Saya tanya Waktu itu Dia bilang Upanya satu kepala Itu 20 ribu mas Jadi sekali Sembelis 20 ribu Saya tanya di Kawan-kawan Bagaimana 20 ribu itu Kayaknya Apa Dosanya kemana ini Karena Nyawa ini Tapi karena Kebutuhan ekonomi Ya sudah Saya terima Sudah Kalau Jam 3 Atau jam 4 Pokoknya Subuh Subuh Sebelum Subuh Itu Yang orang Jual Yang penjual Daging itu Sudah Mempersiapkan Segala sesuatu Jadi setelah Subuh Saya berangkat Sembeli itu Sapi Kadang satu ekor Kadang dua ekor Setelah siangnya Pulang Entah pekerjaan Apa yang ada Saya terima Meskipun itu Dibangunan Atau apapun Yang penting Saya bisa menghidupi Anak-anak Setelah Berjalan Berapa tahun Dua tahun Sampai 2012 Pertengahan Bulan 8 Saya Diajak oleh Salah satu tetangga Disini yang punya Proyek Biasa Pegang proyek Disini Bila Mas Mari ikut ke Kupang Untuk Kerja di Proyek Ya sudah Karena ekonomi Disini masih Terlalu kurat kerja Pergi ke Kupang Selama Berapa tahun Berapa bulan Disitu Kehidupan Memang Namanya orang proyek Cukup Gak cukup Dibuat cukup Terus Selang Berapa bulan Istri saya ikut Ke Kupang Karena mungkin Sama saja Kasian Disini Dirote Biar anak-anak Dikirim nanti Biar mereka Yang urus Makan minum Terus Yang kita Suami istri Di Kupang sana Untuk cari ekonomi Sampai di Kupang sana 2012 Itu saya Mulai Apa Istri saya Yang duluan Mulai Bilang Begini Mas Mungkin Sebagiannya Kita bisa Saya pikir Saya ini Salah apa Kok tau-tau Dia bilang Kita bisa Saya ingin Jadi Kristen Kembali Dia bilang Begitu Alasannya Apa Kayaknya Saya itu Lebih Lebih nyaman Dengan kehidupan Kristen saya Memang Saya sudah Mualap Ikut dengan Suami saya Tapi gak pernah Selama berapa tahun Saya nikah Dengan dia Itu Gak pernah Rasa Kayak Ada yang kurang Terus ini Apa Tapi gak tau Secara ekonomi Karena mantan suaminya Tidak hanya cukup Mungkin malah Kalau untuk Jajan itu Maksudnya lebih Tapi Dibilang Kayaknya Ada yang kurang Tapi gak tau apa Sampai di NTT Di Kupang Itu Dia bilang Kayaknya saya mau Kembali ke Kristen Meskipun kehidupan saya Seperti ini sekarang Saya kepingin tenang Kepingin Kembali ke Kristen Sebagai seorang Muslim Saya bilang Kamu sudah Murtad kembali Cuma Saya Selama ini Istilahnya Kalau sholat Saya ajak Kalau Apa Setiap hari Saya Ajak untuk Berjamaah Puasa kita Sama-sama Ujung-ujungnya Kamu kembali Ke Kristen Tapi Sudahlah Karena Saya ingat Berangnya itu Masalah agama itu Gak bisa dipaksakan Saya bilang sudah Kamu kalau mau Kristen Silahkan Tapi saya Tetap Islam Jangan pernah Paksa saya Dan ajak saya Apalagi paksa Untuk masuk Kristen Gak bakalan Saya mau Selang beberapa bulan Lama-lama Saya kayak Ikut terguncang Gara-gara dari Waktu itu Di bulan Bulan puasa Pokoknya Tepaknya bulan puasa Saya melihat Di berita-berita itu Kebanyakan Orang-orang Saya sendiri Artinya yang dari Muslim sendiri itu Melakukan hal-hal yang Tidak Paslah buat saya Karena Warung sebagai Kita sama-sama Orang muslim Warung di waktu Bulan Ramadan Buas Siang-siang itu Harus tutup Entah alasannya apa Bilang menghormati Nah Terus Untuk Remang-remang Orang-orang kehidupan Pinggiran yang Cuman jualan dengan Apa Kopi Atau apa Memang Ada pesan yang Biasanya Dicapur dengan plus-plus Tapi Jangan pandang ke R plus-plusnya Tapi pandangnya Kebutuhan ekonomi Dari keluarga mereka Itu dirusak Dibakar Diancurkan Segala macam Saya pikir kembali Begini Ya kamu Rusak kalau pas bulan puasa Begini alasannya Bulan suci harus Bersih dari segala macam Jadi kalau bukan Bulan puasa Itu semua hal Atau masih tetap haram Tapi Kenapa Tindakan dilakukan Cuman pas hari Bulan-bulan puasa Kalau memang itu haram Ya peringatkan Setiap hari Jangan lakukan itu Kenapa pas bulan puasa Menghormati bulan suci Kita harus Istilahnya Melakukan hal-hal yang Bahkan ekstrim lah Sampai pembakaran Mengrusakan Modalnya berapa Kalau dirusak Terus ekonominya Keluarganya itu Dapat dari mana Jadi Dari banyaknya Kejar-kejar itu Saya pikir Sebenarnya ini Yang benar Yang mana Kalau di Kristen Di kota Kupang Dikatakan kota kasih Di kota Kupang Bilang kota kasih Dan disitu selalu Dikatakan Jangan pernah Apa Bahasa-bahasa tentang kasih Kasihilah Kasihilah Terus saya Simpan kembali Kasihilah Kasihilah Nama-nama kan kasihan juga Kasian dengan orang-orang Jadi kita harus kasihani Kasihi Orang-orang yang tertindas Jadi acara-acara Yang dibuat seperti itu Nama-nama saya goyang Saya pikir begini Kalau begitu Lebih baik Ajaran nenek moyang Saya dulu Yang mengatakan Apa istilahnya Tepos liroh Kalau orang Jawa bilang Selesaikan dengan dirimu sendiri Jadi Apapun yang kamu lakukan Ibaratkan pada diri kamu sendiri Kalau kamu memang Tidak suka Untuk Di Apa ya Kalau Dicubit gak suka Jangan nyubit Jadi Ajaran yang saya dengar Saya ingat dari Ajaran nenek moyang Seperti itu Tepos liroh itu Lebih banyak Malah sama dengan di Kristen Tentang kasih Jangan menyakit saudaramu Jangan menyakit sesamamu Jangan ini Jangan itu Karena Apa namanya Kasihlah Istilahnya Kasihlah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kan sama dengan Tepos liroh Ini saya tertarik Mulai sharing-sharing Dengan istri saya Tanya jawab Cuman Bukan tanya jawab Untuk pengetahuan sebenarnya Awalnya sama dengan Siapa Yang sekarang biasa di Youtube ini Penyangkalan Jadi Saya sharing-sharing Oh ternyata Begini Kristen Cuman Yang saya tidak Bisa nerima Tuhannya itu tiga Allah Ya Allah Nah Yesus apa Saya bilang Terus Apalagi Terus saya ingat Bapak bilang Waktu Orang tua saya dulu Bilang begini Sebenarnya Allah itu Tidak Tidak dimana-mana Ada dalam diri Masing-masing Orang tua saya sendiri Pernah pesan Bila begitu Terus saya ingat Oh berarti Rok kudus ini Yang di dalam Oke lah Itu Allah Terus Bapak Allah Di surga Karena begitu Suci nya Memang pantas Di surga Kalau Yesus ini Siapa Saya pikir begitu Karena selama ini Yang saya tahu Ini Isa al-Masih Itu sama dengan Nabi Muhammad Setelah saya mulai Mendalami Belajar Dan itu Saya mengerti Oh ternyata Dia itu Bukan cuman manusia Tapi dia adalah Firman Dan itu adalah Apa Penuntun yang betul Yang benar Makanya dia sampai Mengatakan Kalau Ikutlah aku Maka kamu Bisa Kedua Bapak Terus Akhirnya Menyatakan diri Untuk masuk Kristen Sebelum Di Baptis Saya itu Minta Waktu itu Di Salah satu Gerja di Lasyana Di kota Kupang Saya bilang Ibu Kebetulan Ibu pendeta Saya bilang Ibu Saya mau Masuk Kristen Dan saya Mau segera Di Baptis Ibu pendeta Bilang Kok mau cepat-cepat Mas Iya Saya maunya cepat Saya mau Segera masuk Kristen Apapun alasannya Kalau bisa Bulan Desember Besok Saya sudah Orang Kristen Pas Natal Saya sudah Kristen Akhirnya Dipersiapkan Dengan salah satu Untuk Apa namanya Keimanan saya Diberikan Satu Alkitab Kecil Dengan Bilang Panduannya Pertama Baca dulu Yohanes Ya sudah Satu minggu kemudian Bukan Satu Apa Cuman Yohanes Yang saya baca Tembus semua Itu Perjanjian baru Berikutnya Minggu kedua itu Yang saya Ketemu dengan Ibu pendeta Ketemu dengan Seorang Hamba Tuhan Hamba Tuhan itu Setelah Kita Bercerita Berbincang Tanya Mas Kenapa masuk Kristen Saya mau Apa Dibujuk istri Enggak Malah saya dulu Kalau Istri saya Kristen Jangan pernah Ajak saya Terus kenapa mau Saya mau kepengen Alasannya Ya saya yang kepengen Kepengen masuk Kristen Karena memang Sejarah saya itu Lebih Lebih cocok Dengan pikiran saya Dengan hati mulai saya Ajaran yang diberikan itu Lebih cocok Dengan Apa yang saya Apa Saya ingini Ajarannya itu Lebih bagus Saya pikir Karena kasih itu Yang Membuat saya itu Lebih Percaya dan yakin Terus Hamba Tuhan Bertanya Apa pernah ketemu Sinar Enggak Terus Apa yang menghilang Atau pernah ketemu Apa atau mimpi Atau bagaimana Saya cuma ingat Waktu itu Masih Saya SMP Jadi waktu masih Tekut-tekutnya Di Tempat Belajar Untuk agama Juga iya Sekolah iya Jadi puasa Juga rajin Segala macam Tuntutan agama Itu saya Lakukan Saya pernah Mimpi Di suatu Mimpi itu Saya bercerita Begini Waktu saya Mimpi itu Saya diseberang sungai Dengan Kecuruman Sungainya itu Curamnya Lumayan lah Untuk orang-orang ini Lumayan curam Diseberangnya itu Ada seorang Kakek-kakek tua Dengan jubah putih Pakai jubah putih Dengan pegang tongkat Secara Dari hati Saya bilang Orang tua Mau menyeberang Sementara jembatannya Cuman bambu Tiga Tiga Batang bambu Jadi saya ikut Menyusung Bapak tua lah Orang tua itu Untuk Menuntun Untuk menyeberang Karena Orang tua ini Bukan rencana Menyeberang Saya bilang Istilahnya orang tua Orang jawa mbah Monggo Kuluh-tulung Jadi kalau Kakek Mari saya tolong Untuk menyeberang Kakek bilang Enggak usah Kedua kali Saya bilang Kakek Mari saya tolong Saya bantu Untuk menyeberang Karena jembatannya Itu susah Cuman bambu Tiga Nanti kakek jatuh Kakek bilang Enggak perlu Saya mau menyeberang sendiri Yang ketiga kali Saya bilang Kek Mari Karena jembatannya Itu sudah Apa namanya Tergoyak Goyang Karena cuman Tiga batang bambu Dan kalman Halo pak Ya Ya bisa diulang tadi pak Karena sinyal tadi Sempat terganggu Waktu menyeberang Itu bambu tiga Apa yang Yang anda katakan Kepada kakek itu Ya Jadi waktu menyeberang Saya katakan Mari kakek Saya bantu Menyeberang Kakek bilang Enggak usah Saya mau menyeberang Sendiri Dan itu ketiga kalinya Itu saya tanya Kembali Mari kakek Saya bantu menyeberang Karena Jembatan Yang cuman Tiga bahu ini Sungainya di bawah Itu kotor Karena permisi Banyak kotoran manusia Di bawah Karena saya tahu Ini orang suci Artinya kayak Pakai jubah suci Itu kan Menurut Pemahaman saya Waktu itu Itu kayak Ulama besar Dengan bagian serba suci Nanti kotor semua Tapi kakek bilang Sudah Mari Tapi kakek bukan sorong Menyodorkan tangannya Tapi tongkatnya Waktu itu Setelah Saya terima Waktu itu Saya pegang tongkat Untuk membantu Untuk menyeberang Tahu-tahu Kakek yang Berbaju putih Segak Semua itu Sudah Tidak ada lagi Jarak berapa meter Istilahnya Kayak di belakangnya Yang tadi Saya berdiri itu Ada orang Dengan pakaian jubah juga Berwarna hitam Dengan garis merah Saya pikir Kok berubah Jadi orang muda Ternyata kan Lain tokoh Tidak ada itu Orangnya lain Waktu saya tanya Momennya berang juga Dia malah marah-marah Ngomel-ngomel Gak karuan Ya sudah Sampai akhirnya Saya terbangun Dari tidur Dengan posisi Yang saya ingat Waktu itu Karena mimpinya itu Pegang tongkat Sampai bangun Tangan saya Masih memegang Cuman Tongkatnya Sebelum Sebelum apa Saya bangun itu Saya lihat tongkatnya Jadi tongkat pemandu Dan sampai sekarang Saya tidak Mengerti itu Apa artinya mimpi Cuman waktu Dari Amba Tuhan Yang mendoakan Yang bilang Ya itu Tuhan Orangnya itu adalah Tuhan Mas Dan orang yang Berbagian Ini Hitam Dengan kasih itu Ada Iblis Makanya dia Ngomel-ngomel Karena Tuhan Sampai ketemu dengan Mas duluan Dan yang kedua Di tahun 2014 Setelah saya masuk Kristen dan Di Baptis 2014 itu Saya Pernah mimpi Yang kedua kali Bertemu dengan Seorang Yang masih muda Dengan Rupan yang Apa Wajah yang begitu Penuh damai Penuh Ketenangan Kasih bagaimanapun Pokoknya Susah digambarkan Jadi di 2014 itu Saya ketemu Saya Om Om Dengan istri saya Saya pernah Ketemu dengan Orang seperti ini Tapi dimana Tadi malam Saya mimpi Ketemu orang ini Tapi pernah Ketemu dimana Setelah Hari minggunya Hari minggunya Itu saya ke gereja Ternyata Waktu Di gambar Yang di Apa namanya Di Di Layar LED itu Saya lihat Nah Saya ketemu dengan Ini nih Saya bilang begitu Jadi Wajah yang ada Di Apa Mimpi saya itu Persis dengan Yang Yang ditampilkan Di layar Yang kita Oke lah Kita secara Ini kayaknya Dibayangkan Untuk sebagai Gambaran Tuhan Yesus Karena kalau kita Lihat Tuhan sendiri Jadi itulah Jadi sampai saat ini Saya yakini Betul Karena begitu Banyak kasih Tuhan Kepada saya Setelah saya masuk Kristen Puji Tuhan Salah satunya Adalah Waktu Saya Sembuh Akhirnya Dismuhkan Dari sakit Penyakit Oleh karena Jamahan Tuhan Terus Kedamaian Terutama Kedamaian Ketenangan Dalam kehidupan saya Sudah menjalani Apa adanya Karena Bukan harus kita Paksakan kehidupan ini Karena Tuhan Yang menjamin kita Sudahlah Bagianmu adalah Bekerja Bagianmu adalah Memberikan Ini Keberhasilan Karena kita Yakini Bahwa segala Suatunya Dan Tuhan Tuhan yang atur Tuhan yang Selalu Menyediakan Bagi kita Jadi Segala Suatunya Saya yakini Kasih Tuhan Akan besar Kita semua Jadi Saya Berdoa Semoga Kasihnya Selalu dilimpahkan Bagi kita semua Disadarkan Saudara-saudara kita Yang masih Belum Mengerti Atau tersesat Ya Saya berdoa Bagi diri saya sendiri Semoga Keimanan saya Jangan pernah goya Karena saya Yakin Kami Orang-orang Yang Dinyatakan Sebagai Murtadin Itu Segala Sesuatan Pasti Lebih Ekstra Banyak Hal-hal Yang akan Lebih Diberatkan Kepada kita Karena kita Tahu Dari sebelah Mengatakan Dari agama Saya sendiri Dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Luar biasa Terima kasih Pak Dharma Atas kesaksian Cuma Cuma Dengan alasan Atas dasar Penghormatan Kepada Sebuah Perayaan Sementara Manusia yang lain Menjadi korban Tidak pernah Dipikirkan Bahwa itu Adalah Kebahagiaan Hidup manusia Untuk bisa Melangsungkan Hidupnya Bekerja Dengan Susah payah Dengan Mencari Rezeki Tetapi Dengan Begitu mudah Ada kelompok-kelompok Yang hanya Mengatas Das Mengatasnamakan Menghormati Sebuah Perayaan Tetapi Mereka Dikorbankan Atau Mereka Menjadi Korban Nah Inilah Yang Bertabrakan Dengan Logika Daripada Seorang Dharma Satria Atau Pada Waktu itu Beliau Masih Bernama Ahmad Nur Khalil Ya Dan Memang Kita harus Mengenal Tuhan Yang benar Kita harus Berhati-hati Ya Karena Kalau Kita Cuma Atas Dasar Pengajaran Terus Kemudian Kita Merugikan Orang Lain Maka Dengan Sendirinya Logika-logika Yang ada Di dalam Manusia Itu Akan Bermain Artinya Kalau Mereka Mereka Orang Pilihan Tuhan Maka Mereka Akan Dituntun Akan Dituntun Untuk Mengenal Kebenaran Yang Sesungguhnya Dan Dari Situlah Pak Dharma Merasa Bahwa Beliau Mulai Goncang Imannya Mulai Kurang Serak Dengan Tampilan Tampilan Yang Atas Dasar Penghormatan Kepada Sebuah Perayaan Atau Sebuah Ritual Nah Ini Yang Kita Melihat Bagaimana Fenomena Tuhan Yesus Hadir Dengan Kasihnya Dan Terus Mengarahkan Kita Kepada Hal-hal Karena Di dalam Kehidupan Ini Yang Paling Penting Menurut Firman Tuhan Adalah Mengasihi Tuhan Allah Dengan Segenap Hati Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Adalah Mengasihi Sesama Manusia Seperti Diri Sendiri Itu Hukum Yang Mutlak Hukum Yang Utama Tidak Ada Lagi Hukum Yang Bisa Lebih Tinggi Daripada Itu Nah Terus Bagaimana Dengan Konsep Konsep Yang Istilahnya Merugikan Orang Lain Terus Kemudian Hanya Dengan Atas Dasar Penghormatan Sebuah Acara Atau Sebuah Perayaan Yang Dikorbankan Adalah Manusia Berarti Tanpa Sadar Kita Sedang Menabrak Firman Tuhan Sedangkan Firman Tuhan Hukum Yang Pertama Dan Yang Utama Adalah Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatan Itulah Hukum Yang Pertama Dan Yang Terutama Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Adalah Kasih Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Mengasih Sesama Manusia Jangan Membuat Manusia Lain Tumpah Air Mata Jangan Membuat Manusia Lain Hidup Di Dalam Penderitaan Cuma Dengan Mengatas Namakan Sebuah Penghormatan Tanpa Disadari Sebetulnya Kita Sedang Bertabrakan Sebetulnya Anda Sedang Menabrak Kebenaran Firman Tuhan Anda Sedang Menabrak Hati Nurani Tuhan Hatinya Tuhan Karena Hatinya Tuhan Ya Adalah Mencintai Mengasihi Manusia Apapun Tuhan Akan Lakukan Untuk Mengasihi Dan Mencintai Manusia Dan Tuhan Tidak Ingin Manusia Menderita Yang Menginginkan Manusia Menderita Itu Setan Makanya Kalau kita Ingin Supaya Orang Lain Menderita Kita Hidup Dengan Kebencian Amarah Dan Segala Macam Yang Kita Ingin Lakukan Maka Tanpa Sadar Sebetulnya Anda Sedang Hidup Bersama Dengan Setan Karena Anda Ingin Terus Mengorbankan Dan Terus Melakukan Hal-hal Yang Membuat Napsu Kepuasan Kepuasan Diri Hanya Untuk Supaya Anda Puas Dengan Dirimu Dengan Perasaan Tapi Anda Sedang Menabrak Hatinya Tuhan Karena Hatinya Tuhan Adalah Mengasihi Manusia Nah Inilah Yang Menyebabkan Bapak Dharma Akhirnya Goncang Imannya Terus Kemudian Dia Mengambil Satu Keputusan Untuk Meninggalkan Imannya Yang lama Oke Pak Dharma Terima kasih Saya Mau Sedikit Bertanya Kepada Anda Jadi Bagaimana Respon Orantua Setelah Anda Memutuskan Untuk Mengikut Tuhan Yesus Seperti Yang Bisa kita Bayangkan Pak Selesai Semuanya Pak Selesai Dikatakan Dikatakan Saya Dikatakan Saya Mati Sudah Mati Dianggap Dari keluarga Saya Sudah Mati Tidak Ada Lagi Nama Saya Dan Sudah Tidak Pernah Ada Lagi Saya Berarti Demi Sebuah Sebuah Keyakinan Relah Kehilangan Anak Relah Kehilangan Keluarga Dan Menarik Semua Hak-hak Yang seharusnya Dimiliki oleh Seorang Anak Seperti itu Pak Dharma Terus Apalagi Bapak Alami Selain itu Kalau dari Keluarga Sendiri Semua Sudah Menyatakan Orang Tua Saya Menyatakan Kalau Anggap Saya Sudah Mati Dan Karena Keyakinan Kami Dulu Kalau Anak Yang Sampai Murta Itu Semuanya Akan Diseret Artinya Kalau Anak Tidak Solat Sudah Menyusahkan Orang Tua Apalagi Yang Murta Bisa Menyeret Orang Tua Karena Pertanggung Baik Dikatakan Mati Dan Tidak Pernah Kenal Bahkan Mungkin Istilahnya Menyesal Untuk Kenapa Saya Harus Lahir Dari Keluarga Itu Mungkin Begitulah Sampai Saat Ini Suasana Seperti Itu Pak Dharma Kalau Secara Apa Waktu Saya Telepon Mereka Bilang Sudah Kalau Kamu Mau Pulang Pulang Tapi Sendiri Dan Kembali Ke Apa Namanya Keyakinan Kami Dulu Kalau Masih Mau Pulang Dengan Istri Atau Tetap Dengan Agama Sudah Tidak Usah Karena Kalau Tidak Salah Mungkin Secara Secara Kalau Normal Dulu Kayaknya Mungkin Tahun Ini Atau Tahun Depan Keluarga Saya Sudah Naik Haji Pak Oh Gitu Ya Jadi Warisan Warisan Hilang Semua Berarti Pak Ya Tidak Usah Dipikir Lagi Pak Tuhan Yang Bagi Yang Lain Disediakan Yang Lain Pak Sudah Kalau Itu Orang Tua Yang Punya Kita Bisa Dipikir Hal 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 Tuhan Memberikan Kekuatan Kita Cari Sendiri Laki Laki Pak Hidup Amin 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 Menemukan Tuhan Yang Benar Bapak Tidak Tidak Istilahnya Mempermasalahkan Apapun Yang Dihilangkan Dari hidup Bapak Termasuk Warisan Begitu Ya Saya Ini Bersyukur Pak Karena Bersyukur Karena saya Pikir Kebetulan Saya Ini Termasuk Orang harus dipaksa dulu mungkin pak jadi Tuhan paksa saya keluar dulu jadi ya sebelum daripada saya bilang Tuhan bilang tinggalkan segala hartamu ya kayaknya saya berat pak jadi mending keluarkan dulu nanti baru itu urusan belakangan Tuhan yang jamin lebih senang begitu bersyukurlah Tuhan kita itu sudah mahatau karena dia adalah Tuhan yang mengerti segala satu dari dalam hati luar biasa luar biasa termasuk kehilangan orang tua ya pak berarti ya artinya orang tua sudah memutuskan hubungan kehilangan keluarga disana bagi bapak itu sudah tidak menjadi prioritas ya karena yang penting bapak memiliki Tuhan Yesus iya secara kisah begitu dan yang menguatkan ada satu firman yang mengatakan saya datang untuk memisahkan dari jadi saya pikir sudah lah ini Tuhan sudah kasih tahu kepada saya memberitakan kalau mau ikut saya itu harus seperti ini susah menderita segala macam kalau saya siap kalau enggak mundur tapi kalau saya mau tetap ikut Yesus ya harus siap segala konsekuensi ya sudah lah itu sudah enggak jadi beban pak makanya saya pikir bersyukur karena Tuhan memberi apa firmanya itu sudah memberikan kekuatan kepada kita duluan untuk sebelum segala sesuatu yang terjadi sudah diberitahukan dulu kalau ikut dia harus begini seperti ini jadi saya bisa menerima apalah yang terjadi ya sudah sekarang seperti ini yang penting Tuhan bersama saya saya tetap bisa setiap dengan Tuhan sudah luar biasa amin luar biasa jadi firman Tuhan ini sempurna teman-teman ya semua yang tertulis ini menjadi teraktualisasi di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus jadi dia bukan hanya sekedar huruf-huruf nih ini saya kasih lihat firman Tuhan itu bukan hanya sekedar huruf-huruf yang tertulis bikin menebal-nebal Alkitab menebal-nebal sebuah buku yang bikin berat kita bawa ke sana kemari tapi semua yang tertulis ini menjadi bukti teraktualisasi di dalam hidup kita itulah yang namanya firman yang benar firman kebenaran nah Pak Dharma Anda tolong ceritakan sedikit kepada kami kenapa Anda rela kehilangan termasuk orang tua harta dan lain-lain demi Tuhan Yesus yang penting Anda sudah percaya sudah bersama Tuhan Yesus apa yang Anda alami atau apa yang Anda rasakan di dalam hati dan pikiranmu sehingga kehilangan orang tua dan kehilangan lain-lain bagi Bapak itu sudah tidak menjadi penting apa yang ada di dalam hati Bapak perasaan seperti apa yang Bapak miliki saat ini Bapak tolong ceritakan kepada teman-teman supaya mereka mengerti bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang berbeda silahkan Pak Dharma jadi meskipun saya dinyatakan sebagai orang yang durhaka bagi orang Bapak saya tapi saya merasa sudah ini memang keputusan dari Tuhan karena kita tahu secara waktu kita sebagai manusia setelah 21 tahun atau dinyatakan dewasa itu kita diberikan kebebasan pemilih dan bagi setiap laki-laki kamu setelah berkeluarga harus keluar dan membimbing rumah tanggamu sendiri salah satunya itu mungkin Pak jadi untuk keluar dari keluarga itu bukan hal yang luar biasa karena bersyukur Tuhan juga memberitahukan kalau kita itu setelah berumah tangga keluar dan kita sebagai orang yang laki-laki itu akan memimpin rumah tangga kita sendiri dan kalau orang tua secara orang tua secara lahiria saya itu masih tetap mengakui dengan ini kalau orang tua saya itu masih tetap ada dan setiap kali doa saya akan mendoakan kedua orang tua saya dan adik-adik saya untuk dendam saya tidak pernah bersyukur Pak kalau untuk dendam untuk apa dendam bagaimanapun dari keluarga itulah saya lahir cuma karena kebetulan keimanan saya yang sekarang berubah mereka harus membenci saya entahlah itu tulusan mereka yang penting saya tetap akan tetap ingat kalau mereka itu orang tua yang telah melahirkan saya membimbing saya mendidik saya dan membesarkan saya segala ucapan terima kasih akan tetap saya berikan kepada mereka dan segala doa-doa meskipun keimanan kami berbeda tapi saya percaya amen amen itulah orang yang percaya kepada gimana Pak dan saya tetap berdoa juga setiap malam mudah-mudahan seperti janji Tuhan yang saya nantikan sampai saat ini karena Tuhan sudah berjanji kalau satu diselamatkan harus satu keluarga mudah-mudahan keluarga saya sendiri juga termasuk orang tua kedua orang tua saya dan adik-adik saya semua haleluya Tuhan kenapa jadi teman-teman orang kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus itu berbeda sikap hatinya pun berbeda ya perasaannya pun berbeda karena orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dia tidak berdiri sendiri seperti yang dikatakan firman Tuhan aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku dan firman Tuhan berkata dia Emmanuel dia menyertai kita dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam dan ini dibuktikan jadi itu teraktualisasi bukan hanya perkataan jadi perasaan kita berbeda karena apa? karena perasaan kita tidak lagi dengan diri sendiri kalau diri sendiri pasti kita akan kecewa berat kurang ajar punya orang tua seperti itu punya anak tidak diakui sebagai anak punya keluarga tidak diakui sebagai keluarga atau mungkin apalagi kalau harta warisan diambil kita pasti akan marah kalau secara manusia kita akan marah tapi kan berbeda orang yang mengalami Tuhan yang sesungguhnya itu hatinya berbeda tidak ada kebencian malah kami terus mendoakan Pak Dharma terus mendoakan orang tuanya mendoakan keluarganya kalau mereka mau membenci itu karena mereka belum paham tentang kebenaran kalau mereka mau membenci mereka karena belum berjumpa dengan Tuhan Yesus makanya mereka hidup dengan kebencian tetapi Bapak Dharma Satria sendiri merasa bahwa hidupnya berbeda ada sesuatu yang berbeda di dalam hati ini jadi perasaan ini tidak muncul dan berdiri sendiri menjadi manusia egois artinya suka balas dendam jika kamu dibenci bencilah mereka kalau perlu pukul mereka kalau perlu habisi mereka tapi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu apalagi orang tua sendiri berbeda teman-teman nah yang saya mungkin mau perlu tanyakan kepada Bapak suka cita apa yang Bapak rasakan sehingga sekalipun orang tua melupakan Bapak dan menganggap sudah mati tetapi bagi Bapak ya istilahnya ya sudah lah itu kan konsekuensi tidak ada masalah kan disini kan terlihat bahwa ada ada satu suka cita yang memberdayakan hidup Dharma yang membuat artinya istilahnya tidak diakui orang tua pun itu menjadi persoalan nomor sekian yang paling penting kita sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar nah Bapak bisa jelaskan kepada teman-teman suka cita seperti apa yang Bapak rasakan di dalam hati sehingga keadaan istilahnya tidak diakui orang tua pun bagi Bapak tidak ada masalah Bapak silahkan jelaskan Pak jadi kalau untuk saat ini yang saya rasakan damai ketenangan ada dan setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya itu bukan cuman tangan orang tua yang kadang-kadang kita mengharap orang tua juga gak bakalan dapat kadang-kadang kalau kita perlu ini segala sesuatu orang tua kadang-kadang malah melawan dengan keinginan kita bukan berarti kita akan ini tapi segala sesuatu yang kita lakukan selama bersama dengan Tuhan selalu hal yang seberat apapun kita akan mampu melakukannya penopangan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa jadi setiap kali hal-hal dalam hidup ini yang kadang-kadang saya merasa kayak wah berat sekali cuman dengan kekuatan dari doa kan sudah dikatakan Tuhan itu cuma sebatas doa kita berdoa berharap kepada Tuhan ada suatu hal yang entah dari mana kita tidak pernah bayangkan kita tahu pertolongan Tuhan itu muncul jadi suka cita yang saat ini saya terima itu bukan karena kayak ekonomi atau bagaimana yang menjadi wah bukan karena saya masuk Kristen karena demi ekonomi enggak jujur sering kawan-kawan saya sendiri yang dari dari yang sampai saat ini yang di tempat ini katakan begini ah lu masuk Kristen pasti gara-gara ada supply ini enggak demi Tuhan saya bilang enggak saya tetap harus hidup mandiri sendiri-sendiri juga cuman damai sejahtera ketenangan orang apa namanya hal yang paling dinantikan kan ketenangan batin beban-beban berat sudah hilang jadi melakukan hidup ini sudah ada yang selalu menopang menyertai kita meskipun bukan orang tua orang tua sampai berapa menopang kita tapi kalau Tuhan yang menopang kita tetap segala sesuatu akan luar biasa itulah sukacitanya jadi kalau untuk orang tua yang mengatakan tidak mau mengenal dibuang itu kenapa kamu tidak itu namanya juraka itu sudah tertulis di dalam Alkitab dan itu sudah harus dilakukan intinya begini pak saya siap melakukan karena Tuhan yang suruh saya akan siap jadi apapun yang Tuhan rencanakan buat saya saya siap tak ada apapun itu karena Tuhan tahu siapa saya mau dijadikan apa seberapa kemampuan saya apapun yang ini Tuhan inginkan dan apapun yang Tuhan gendaki bagi saya silahkan saya siap mudah-mudahan hidup saya selama kita masih kuat pakai aku Tuhan selama aku masih kuat ya hidup adalah kesempatan hidup adalah kesempatan jadi kalau kita sudah lemah kita sudah menjadi berkat amin luar biasa Tuhan Yesus Pak Dharma mungkin bisa ceritakan sedikit kita balik ke belakang dulu jadi selama Bapak dulu masih di iman yang lama doktrin yang paling kuat yang Bapak terima dulu seperti apa kenapa sampai keluarga istilahnya rela kehilangan keluarga orang tua ataupun saudara-saudara yang lain demi sebuah iman demi sebuah agama nah doktrin seperti apa yang Bapak terima dulu waktu masih di dalam iman yang lama seperti apa doktrin yang diajarkan kepada Bapak dulu silahkan Pak jadi selama jadi selama masih pendidikan dulu doktrin-doktrin yang diajarkan dulu agama yang paling benar di dunia ini adalah Islam bagi agama lain itu kafir penyembah berhala terus ini aliran-aliran kepercayaan itu kafir Allah cuma satu Allah orang Islam dan ini orang Kristen Hindu dan Buddha pokoknya agama yang lain itu menyembah pantung dan ini benda-benda yang duniawilah karena ada bentuknya kalau kita orang Islam langsung menghadap kepada Allah kita berdoanya langsung lurus jadi seperti itu sampai saat ini juga kalau memang dari pemahaman yang saya tahu agama Islam yang selama ini diajarkan akan mengatakan kalau kami orang tua yang mempunyai anak yang tidak mau sholat saja itu akan membebani kita apalagi yang kafir bisa menyeret jadi mending dinyatakan tidak pernah ada atau mati daripada dosanya itu menyeret orang tua atau keluarga yang lain untuk masuk neraka salah satunya begitu Pak ya 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 oke oke pengertian kafir yang lebih konkret itu apa Pak karena dianggap sesat atau najis atau apa Pak atau tidak benar atau apa pengertian yang konkret daripada kafir Bapak paham gak Bapak tahu gak apa yang dipahami Bapak dulu di dalam iman sebelumnya sampai kalau di luar muslim dianggap kafir apa pengertian yang kafir itu Pak orang tidak menyembah Allah berarti dianggap sesat begitu iya 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 jadi satu-satunya Tuhan yang harus menyembah itu Allah jadi selain menyembah Allah itu kafir begitu ya yang yang luduhnya kan dari dulu kenapa saya selalu di apa ya kalau dari entah kalau yang lain tapi dari lingkungan kami yang jadi musuh pertama itu Kristen gak ngerti alasannya apa kalau iya kalau yang tetangga malahan begini Pak saudara saya perempuan itu menikah dengan orang Bali dia pun masuk Hindu gak ada masalah mereka juga terima atau mungkin karena suaminya itu seorang yang punya bangkat saya tidak tahu tapi intinya kalau di diimani kembali dari masalah iman kan mereka justru lebih jelas-jelas menyembah patung bakar dupa tabur bunga di Kristen kan gak pernah cuman kita duduk berdoa puji-pujian tapi mereka menolak tapi kalau yang kakak saya itu yang tiap sore pagi bakar dupa taruh di depan rumah gak masalah entah bagaimana gitu ya jadi dianggap kekristenan itu sesuatu yang memang harus disingkirkan ya atau aneh gitu jadi dari kecil kami itu anak-anak yang masih belajar di itu tempat kami belajar dulu tentang keagamaan agama lain yang paling di musuh itu kayaknya kristen entah kenapa saya tidak tahu tapi setelah saya ke arah yang ini setelah mungkin agak besar mungkin gara-gara itu sudah pak musuh yang untuk apa isak dengan isak dengan ismail itu yang jadi masalah pertama kayaknya itu kayaknya setelah saya masukin oh ternyata ini mungkin masalah siapa yang dikorbankan dulu kan dulu ada ini sentang kurbanto ismail atau isak makanya terus secara jumlah agama kristen itu besar jadi kalau bisa mengalahkan kristen ini pemahaman saya waktu di kampung dulu kalau kristennya kalah berarti Hindu dengan Buddha kan termasuk agama yang lebih sedikit pengikutnya ya kita saya bayangkan dulu begitu pak kalau kita bisa mengalahkan kristen berarti yang lain-lain pasti ikut karena yang besar saja kalah apalagi kecil pasti lebih lebih gampang untuk jangan gak perlu diurusi lagi pasti juga ikut itu pemahaman kami dulu tapi kurang tahu yang saudara-saudara yang lain ya oke baik pak pak bapak bisa ceritakan mujizat apa yang bapak alami setelah bapak percaya Tuhan Yesus mungkin satu dua saja pak mujizat yang membuat bapak semakin teguh menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan mujizat apa yang bapak alami pak silahkan diceritakan kalau mujizat oke lah yang pertama itu pasti kedamaian pak hilangnya beban kedamaian itu mujizat bagi saya karena segala beraturan segala macam itu hilang itu mujizat bagi saya pak amin ya beraturan pertama itu yang mujizat pertama kalau yang kedua mungkin kalau masalah secara fisik penyakit saya pernah hilang dihilangkan tapi itu untuk yang kedua oke lah itu saya pikir bonus karena mungkin dengan penyakit dihilangkan pasti Tuhan ada rencana lain entah besoknya bagaimana itu urusan Tuhan yang saya tahu itu tapi kalau mujizat utama ketenangan kedamaian haleluya ya luar biasa ya bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan yang benar Tuhan yang baik Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha kasih dan hidupnya diubahkan memiliki damai suka cita memiliki ketenangan yang luar biasa memiliki hal-hal yang pasti memiliki hal-hal yang sempurna yang mutlak itu hanya bisa ditemukan kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Tuhan yang benar Tuhan yang berkuasa membawa kita ke surga ya kalau Tuhan Yesus bilang membawa kita ke surga itu bukan hanya sekedar janji Om Tante bukan brosis adik kakak itu bukan sekedar janji tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus membuktikan kepada dunia ini bahwa dia terangkat ke surga dia naik ke surga dialah jalan kebenaran dan hidup yang bisa membawa kita ke surga coba anda renungkan sejenak anda mau ke surga pakai apa hanya kekuatan the power of hanya kekuatan daripada Tuhan yang benar yang bisa mengangkat kita ke atas yang bisa membawa kita ke rumah Bapak di surga dan setan hancur merana di dalam kekalahan setan tidak bisa melakukan gravitasi itu bahasa ilmu pengetahuan sebetulnya bukan gravitasi itu gaya sedot setan setan menarik menyedot manusia untuk jatuh dan dimatikan masuk ke dalam alam maut makanya di perut bumi ini ada sumur api yang begitu mengerikan coba kalau lihat gunung meletus itu ribuan puluhan ribu derajat celcius api yang ada disitu itulah mulutnya alam maut jadi manusia dibawa dan disedot dimasukkan ke dalam alam maut dibakar dan disiksa sama setan disitu setan tidak pernah mengizinkan manusia naik ke atas tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menjadi manusia untuk mengalahkan kuasa setan karena apa karena yang berbuat dosa adalah manusia makanya Tuhan Yesus harus jadi manusia dan dialah yang harus berperang melawan setan itu supaya kalau manusia menang mengalahkan setan maka di dalam nama Tuhan Yesus semua kita bisa dibawa ke surga tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus kisah 4 ayat 12 di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat Pak Dharma atas kesaksian yang luar biasa dan bagi teman-teman yang diberkati bisa didukung Pak Dharma Satria Anda bisa salurkan dukungan Anda di layar deskripsi ke nomor rekening yang ada disitu oke teman-teman sekali lagi doa kami buat Anda semua Tuhan Yesus sumber kebaikan sumber kehidupan terus memberkati kita semua salam kemenangan buat kita semua amin selamat menikmati terima kasih